Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman, Al-Quran mampu mengubah hidup manusia Namun manusia tak dapat mengubah Al-Quran Itulah keistimewaan Al-Quran Salah satu perubahan yang dirasakan Nabi Muhammad SAW Saat membaca dan memahami Al-Quran adalah uban di kepala beliau Ternyata ada beberapa surah yang membuat rambut Nabi SAW memuti Surah-surah mana sajakah yang membuat Rasulullah SAW beruban Mengapa surah-surah tersebut bisa menyebabkan uban? Tonton video ini agar tidak sesat Seperti apa kedahsyatan Al-Quran? Al-Quran adalah pedoman hidup bagi setiap umat Islam Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Itu membuat kita menangis saat mendengar maupun saat membaca serta memahaminya Hal ini telah diabadikan langsung oleh Allah SWT dalam firmannya Sesungguhnya orang-orang yang beriman Ialah mereka yang bila disebut nama Allah Kemutarlah hati mereka Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya Bertambahlah iman mereka Dan hanya kepada Tuhanlah Mereka bertawakal Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 2 Tentu ada yang bertanya-tanya Mengapa Al-Quran yang hanya bacaan bisa menimbulkan banyak dampak besar Dalam kehidupan manusia Ternyata kandungan Al-Quran sangat dahsyat Kedahsyatan ini telah dijelaskan dalam Al-Quran Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik Yaitu Al-Quran yang serupa Lagi berulang-ulang gemetar Metar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah Itulah petunjuk Allah Lebih cepat beruban karena Al-Quran Hal ini terjadi karena kandungan surah dalam Al-Quran yang begitu dahsyat Ada beberapa surah Yang membuat rambut Nabi SAW memutih Hal ini terungkap Saat Abu Bakar melihat uban Nabi SAW Dan bertanya Dikisahkan Rasulullah SAW didatanya Abu Bakar Abu Bakar menyadari perubahan rambut Rasulullah SAW Dari hitam Menjadi putih dalam waktu yang sangat cepat Sahabat dekat Nabi itu pun bertanya Wahai Rasulullah Apa yang membuat rambutmu beruban? Nabi Muhammad SAW kemudian menjawab Surahud Beserta saudara-saudaranyalah Yang membuatku beruban Karena penasaran Abu Bakar kembali bertanya Apa saja saudaranya? Kemudian Nabi SAW pun bersabda Surah Al-Waqiyah Al-Mursalat An-Nabah Dan At-Takwir Semua membuatku beruban sebelum waktunya Hadis Rewet Tirmizi Tau berani Hakim Alasan kelima Surah tersebut sangat berpengaruh kepada Rasulullah SAW Karena kandungannya yang bisa membuat takut Hal ini sesuai penjelasan Syah Abdurra'ub Al-Manawi Dalam syaraat Taizir bin Syar al-Jami' al-Sagir Syah Abdurra'ub berkata Surahud dan saudara-saudaranya Adalah surah yang mengandung huru-hara hari kiamat dan kesedihan Jika keduanya menjadi besar bagi manusia Maka akan mempercepat tumbuhnya uban sebelum waktunya Apa sebenarnya kandungan kelima surah tersebut? Surah Al-Waqiyah Membuat gambaran peristiwa kiamat Dan kehidupan setelah mati Dalam tafsir Al-Wasid Surah ini membicarakan tentang penegasan hari kiamat Saat kiamat nanti Akan ada dua golongan Yaitu Ashab Al-Yamin Sedang kelompok lainnya Adalah Ashab As-Shimah Yang termasuk dalam kelompok Ashab Al-Yamin Adalah para nabi Para rasul Orang-orang yang membenarkan mereka Dan orang yang ikut berjuang bersama mereka Balasan untuk mereka hal yang sangat istimewa Itu surga yang paling atas Sementara untuk Ashab As-Shimah Ini berada di neraka jahil Selain mengenai kiamat dan balasan bagi manusia Kandungan surah Al-Waqiyah Yang diabadikan dalam At-Tahwir wa At-Tanwir Dijelaskan bahwa surah tersebut Juga bukti maha kuasanya Allah SWT Seperti fenomena alam Ataupun peristiwa menghidupkan makhluk yang sudah mati Surah An-Nabah membuat pengingkaran orang-orang musyrik Terhadap hari kebangkitan dan ancaman Allah SWT kepada mereka Saat hari kebangkitan Allah SWT akan menunjukkan kekuasaannya Oleh karena itu Dalam surah ini Terdapat gambaran mengenai hari kiamat Menurut Ibnu Abbas Sebab turunnya surah An-Nabah Karena orang-orang kafir Quraish Sering mempertanyakan satu sama lain Tentang berita yang terdapat di dalamnya Di antara mereka ada yang membenarkan Dan ada pula yang mendustakan Mengenai kandungan surah An-Tahwir Berisi berita mengenai ancaman keras Atas siksa yang akan terjadi pada hari kiamat Ancaman ini Disampaikan kepada orang-orang yang mengingkiri Al-Quran Jika diperhatikan Dari nama surah saja An-Tahwir yang memiliki arti penggulungan matahari Dalam sunan At-Tirmizi Dan Ahmad melalui sahabat Nabi SAW Ibnu Umar RA ditemukan bahwa Nabi SAW bersabda Siapa yang ingin melihat hari kiamat Bagikan melihatnya dengan pandangan mata kepala Maka hendaklah Dia membaca Quran Surah At-Takwir Quran Surah Al-Infitar Dan Quran Surah Al-Insik'at Di awal surah At-Takwir Allah SWT telah bersumpah Dengan 12 sumpah berturut-turut Tentang kejadian-kejadian hari kiamat yang begitu dahsyat Hal ini untuk menegaskan Bahwa setiap jiwa mengetahui Yang dikerjakan selama di dunia ini Untuk Surah Al-Mursalat Berisi tentang ancaman Allah SWT yang pasti akan terjadi Peringatan akan terjadinya kehancuran Kejadian akan terjadi sebelum hari kebangkitan Dan keadaan orang-orang mukmin Dan orang-orang kafir pada hari kiamat Selain bisa membuat rambut Nabi berubah Surah ini juga dihancurkan untuk dibaca Hal ini sesuai dengan yang diabadikan Dalam kitab Lamahatul Anwar Wanafahat Al-Azhar Dari Ubay bin Ka'ab Dia berkata Rasulullah SAW bersabda kepadaku Barang siapa yang membaca Surah Al-Mursalat Maka dia dicatat bukan bagian dari orang-orang musyrik Yang paling dahsyat dari surah-surah itu Adalah Surah Hud Terutama salah satu ayatnya Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar Sebagaimana diperintahkan kepadamu Dan juga orang yang telah taubat Beserta kamu Dan janganlah kamu melampaui batas Sesungguhnya Dia maha melihat apa yang kamu kerjakan Al-Quran Surah Hud ayat 112 Dalam tafsir Al-Jalalai Disebutkan tafsir ayat ini Adalah Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar Yaitu mengamalkan perintah rohmu Dan menyembah kepadanya Sebagaimana diperintahkan kepadamu Dan juga tetaplah pada jalan yang benar Orang yang telah bertobat Yaitu orang yang telah beriman Beserta kamu Dan janganlah kalian melampaui batas Melanggar batasan-batasan Allah Sesungguhnya Dia maha melihat apa yang kalian kerjakan Oleh sebab itu Dia membalas kalian Mengenai ayat ini Ibnu Abbas Radiyallahu Anhu Dalam tafsir Al-Qurtubi berkata Tidak diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Di dalam Al-Quran Sebuah ayat yang lebih memberatkan Dan menyulitkan daripada ayat ini Sahabat beriman Al-Quran tak sekedar bacaan semata Kandungan di dalamnya bisa memberikan dampak kepada manusia Hal ini dirasakan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau kalian Dampak apa yang diberikan Al-Quran setelah mendengar Membaca dan memahaminya Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati